Buruh belajar Tuban, Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bertemu. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya Bu Eva, Bu Emi itu sedang ngajai memberikan jadwal untuk saya, kalau nggak salah bulan Juni. Tapi karena kita sedang BPKM, yang kedua juga saya belum, sehingga baru hari ini kita bisa bertemu. Terserah saya agak brogi. Berkumpul dengan teman-teman hebat guru komunitas, guru belajar Tuban yang kemarin baru pertama kali ketemu di perpustakaan umum Kabupaten Tuban itu saya melihat ternyata Alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang masih antusias untuk berbagi dengan sesama guru yang lain, saling memotivasi dan saling melengkapi. Nah itu juga akhirnya memotivasi saya untuk berani, meskipun mungkin hanya sedikit pengetahuan yang saya miliki, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Dan terus terang, ilmu ini sebenarnya juga saya masih belajar. Karena bulan yang kemarin, bulan Juli insya Allah, saya baru mengikuti pelatihan tentang kelas lain. Tapi karena ini merupakan ilmu baru, memberanikan diri untuk berbagi dengan teman-teman. Nah baiklah, tadi saya sudah memberi tutorial untuk menginstall aplikasi dari kelas poinnya itu digunakan apabila kita menjadi guru. Nah jadi untuk kelas poin ini ada dua, yang pertama kita sebagai guru, yang kedua kita sebagai siswa. Oh ya, untuk judulnya saya, itu apa namanya? Mungkin terlalu itu ya. Jadi memerdekakan kelas dengan kelas poin itu, makna yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai guru merdeka belajar, membiarkan kelas kita itu menjadi kelas yang lebih hidup. Itu maknanya ya. Jadi kebetulan ini juga bulan Agustus, sehingga saya menggunakan judul memperdekakan belajar ya. Semangat hari kemerdekaan negara kita gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu bombastis. Baiklah, langsung saja saya tunjukkan untuk power poinnya. Mudah-mudahan tidak ada. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin praktek langsung bagaimana kalau Bapak-Ibu menjadi siswa. Bapak-Ibu menjadi siswa. Jadi yang pertama-tama yang Bapak-Ibu lakukan, silakan HP-nya di Google Chrome, ketik classpoint.app. Saya ulangi, Bapak-Ibu. Saya minta untuk di Google Chrome-nya, ketik classpoint.app, sampai muncul gambar seperti ini. Sudah dilakukan? Kalau sudah, silakan ketik kelas kode, yaitu 88930. Sementara ini baru satu orang yang bergabung. Kalau ada kesulitan, mau disampaikan. Jadi ini, untuk classpoint ini, memang lebih banyak praktek, karena kalau diceritakan tidak seru. Ini memang salah satu tujuan kita menggunakan classpoint, bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu tidak hanya secara teori atau hanya cerita saja. Alhamdulillah sudah empat orang yang bergabung. Jadi kalau Bapak-Ibu melihat layar saya, di pojok kanan ini ada kode kelas, yaitu 88930. Dan di sebelah kanannya lagi ada angka 5, itu menunjukkan jumlah peserta yang berpartisipasi di dalam classpoint ini. Nah, ini sudah jadi 6 orang. Monggo, silakan yang hadir. Sudah jadi 7 dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita lihat. Saya mempunyai sebuah pertanyaan yang nanti bisa Bapak-Ibu lihat di HP tadi, di HP yang ada classpointnya tadi. Ini sudah baru 7 orang yang bergabung. Nah, kalau ini klik, ya saya klik, maka pertanyaan itu akan muncul di HP Bapak-Ibu yang sudah bergabung tadi. Aduh. Agak berat ya, memang ini sehingga masih. Bagaimana Bapak-Ibu yang sudah masuk ke classpoint saya, itu apakah sudah bisa melihat pertanyaan yang muncul? Belum. Belum. Masih munyir-munyir. Aktiviti. Apa itu tidak? Sebentar. Jadi, memang untuk classpoint ini, itu lebih berat dibandingkan powerpoint biasa. Tapi, sudah ada apa belum? Tapi sepertinya asik. Iya, kalau dipraktekan asik. Cuma ini tadi memang agak berat di jaringan. Untuk classpoint ini, untuk Bapak-Ibu ketahui, sudah ada 10 orang yang bergabung. Bagaimana? Sudah bisa melihat pertanyaan saya? Tentu, baru ada kata diketik. Bagaimana perasaan Bapak-Ibu malam ini? Silahkan diketik. Silahkan diketik. Langsung saja diketik. Satu kata, pakai satu kata langsung diketik saja. Nanti akan saya tunjukkan apa pengaruhnya kalau Bapak-Ibu mengisi jawaban tadi. Bu Kotija sudah mencoba? Tidak bisa ya, Bu. Sebenarnya, meskipun pakai laptop, bisa kok, Bu. Tapi ya itu tadi. Yang sudah digabung ya. Pak Kusnul, Pak Andi, mau gue dicoba untuk mengisi. Jadi di sini terlihat, 11 orang yang sudah join ini, nama-namanya terlihat. Jadi, kita kalau menjadi guru, itu bisa melihat nama siswa kita yang aktif. Jadi, itu salah satu. Ini sudah ada. Sudah ada empat orang yang memberi jawaban. Jadi, langsung muncul. Jawaban yang diberikan oleh siswa kita atas pertanyaan yang tadi di Class Point itu langsung muncul. Guru langsung bisa melihat. Dan kalau menggunakan meeting seperti ini, langsung terlihat jamnya. Cara masuknya bagaimana ya, Bu? Tadi pakai classpoint.app. Bapak-Ibu di Chrome dulu, di Google Chrome, ketik classpoint.app. Di sini ada beberapa kata. Kalau kita klik, nanti akan kelihatan siapa yang mau menjawab. Di sini untuk kata semangat, yang muncul adalah nama Nona. Ini siapa ya? Namanya Nona ini. Terus, kalau ini good ya. Pak Andi menjawab good. Jadi, kelihatan langsung ya. Nggak bisa. Apa namanya? Nah, ini NH. Nggak tahu inisialnya siapa NH-nya. Jadi, langsung terlihat. Itu salah satu keistinewaannya. Maaf, Bu. Classcode diisi apa ya, Bu? Kenapa? Classcode diisi apa? Ini ada di pojok. Classpoint.app. Setelah itu, menurutkan keluar classcode sama your name. 88930. Passcode-nya diisi 88930. 88930. Ini ada di pojok kanan layar saya, Ibu. Kalau ingin dengan melihat. Nah, jangan lupa namanya. Oh, namanya, nama kita sendiri ya? Nama kita sendiri, Bu. Panggilan belum. Oh, NH itu nama Farah Dinang. Oke, sudah ketahuan. Baiklah, saya lanjutkan ya. Jadi, itu adalah salah satu contoh bagaimana classpoint itu digunakan. Saat itu, Bapak-Ibu sebagai siswa atau sebagai peserta, dan saya sebagai gurunya. Nah, sekarang, apa classpoint itu ya? Jadi, classpoint itu adalah suatu aplikasi yang bisa mengubah PowerPoint menjadi powerful dalam kegiatan belajar menjadi lebih interaktif ya. Jadi, selama ini, kalau kita mengajar menggunakan PowerPoint, itu sudah sangat banyak ya, manfaat yang kita peroleh ya. Tapi, itu lebih searah. Satu arah. Artinya, guru cerita, guru menampilkan, siswanya mendengar, siswanya melihat ya, atau mungkin siswanya mengerjakan tugas, tapi tidak ada interaksi antara guru dan siswa seperti kalau kita bertemu langsung. Nah, gitu. Itu kalau PowerPoint yang tidak dilengkapi dengan classpoint ya. Tapi, kalau dilengkapi dengan classpoint, maka suasana akan jadi lebih hidup ya. Tadi sudah saya beri contoh kecil, itu baru contoh kecil ya. Kalau kita melihat lebih banyak lagi, mengeksplor lebih banyak lagi, saya yakin semua yang hadir di sini akan sangat tertarik untuk menggunakan. Untuk diketahui bahwa classpoint ini sudah digunakan oleh 100 negara lebih ya, yang menggunakan. Jadi, sekarang ini saya tunjukkan perbandingan antara Jadi, bagaimana kalau PowerPoint tanpa classpoint, maka tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, pada bagian atas ini ada include classpoint ya. Di sini ada include classpoint. Kalau dengan klik, maka di sini kosong. Tidak ada harapannya. Jadi, ini kalau Bapak-Ibu belum menginstall apa namanya, menginstall classpoint. Nah, kalau sudah di-install, maka yang tampak seperti ini ya. Tadi Ibu Andi sudah menunjukkan di grup ya, bahwa sudah berhasil menginstall. Maka di bagian kiri ini akan terlihat user, nama usernya. Dan kalau kita mengklik include classpoint, akan banyak sekali ya. Apa namanya, apa istilahnya? Tampilannya. Di sini ada pen, jadi kita punya 5 pena yang bisa kita gunakan. ada papan tulis. Kemudian di sini ada apa namanya, multiple choice, dan sebagainya. Jadi, banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Mungkin untuk lebih jelas bisa saya tunjukkan langsung saja ke Bapak-Ibu. Ini saya keluar saja. Jadi, kalau kita lihat di sini. Tidak kelihatan. Bapak-Ibu bisa mengganti warna ini. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Biar tidak mengganggu. Saya kelihatan ke sini saja. Oke. Jadi, di sini terlihat, kalau saya klik include classpoint, maka di sini akan terlihat beberapa tampilan. Beberapa tampilan. Nah, di sini ada lima pena. Nah, lima pena ini Bapak-Ibu bisa mengganti warnanya sesuai kesukaan masing-masing. Jadi, seperti ini. Saya punya pena warna hitam, warna merah, warna biru. Terus, misalnya, oh, saya ingin warna kuning. Maka yang pena keempat bisa saya ganti dengan kuning. Itu. Saya suka warna hijau. Pena yang kelima saya ganti warna hijau. Bisa. Jadi, dalam sekejap kita bisa memiliki lima pena yang dengan warna kesukaan kita masing-masing. Selain itu, kita juga punya papan tulis. Di sini papan tulis yang disediakan biasanya ke satu. Satu background. Tapi, di classpoint ini kita mempunyai enam papan tulis yang bisa kita pilih. Di sini ada papan tulis warna putih, ada warna hitam. Terus, ini apa namanya, ini sesuai dengan yang kita pilih. Ini kebetulan saya memilih gambar seperti ini, background-nya. Kalau mau diganti, maka cara menggantinya adalah ini. Use in image. bagaimana caranya Bapak-Ibu bisa sebelumnya menyiapkan gambar apa yang Bapak-Ibu suka. kebetulan. Ini kebetulan sudah saya siapkan. mungkin tadi saya bosan tidak saya ganti gambar lain. Maka dalam sekejap kita bisa merubah merubah gambar yang tadi menjadi gambar yang baru untuk papan tulisnya. mungkin ini tadi saya kasih nama. Dan ini bisa dikasih nama. Ini saya pilih nama bunga misalkan. Begitu juga untuk papan tulis yang lain. Jadi ini bisa kita ganti sesuai dengan kesukaan kita masing-masing. Misal ada yang butuh menggunakan kotak-kotak bisa. mungkin guru matematika. Jadi intinya ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu. Kemudian apalagi yang menarik yang bisa kita amati dari tulbarnya. Di sini Bapak-Ibu bisa melihat ada pilihan multiple choice word code yang tadi saya gunakan. ada short answer ada slide drawing dan image upload. Di sini multiple choice tentunya bahwa kita bisa menggunakan pilihan soal pilihan ganda. Sedangkan word code tadi kata-katanya ngumpul seperti awan. Kemudian ada lagi short answer berarti jawaban pendek ada slide drawing berarti kita bisa menggambar dan image upload berarti kita bisa mengupload foto atau gambar. Nanti secara detailnya bisa kita coba langsung selanjutnya terima kasih. Bapak-Ibu sudah mulai tertarik. Halo. Halo. Suara saya masih bisa ditinggal. Ya, bu, menarik sekali. Alhamdulillah masih bu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi, untuk untuk meng-install itu hanya bisa dilakukan di laptop. jadi HP hanya dipakai untuk kalau kita sebagai peserta, tapi kalau untuk apa namanya, untuk menginstall classpoint yang .io itu dilakukan di laptop. Kemudian juga laptopnya harus menggunakan Windows 7, Windows 7, 8, atau 10. Sedangkan office yang dipakai adalah office 213, 216, atau office 365. Dan untuk hal-hal seperti ini, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak begitu ahli. Jadi, kalau Bapak-Ibu ada kesulitan tentang masalah insan, mungkin bisa bertanya pada yang lebih ahli. Mungkin operator sekolahnya atau yang dianggap lebih paham. Untuk mengunduh itu seperti tadi dijelaskan, itu menggunakan alamat atau link HTTPS www.classpoint.io Di sini bedanya. Jadi, kalau kita sebagai guru, maka kodenya adalah classpoint.io Kalau kita sebagai peserta, maka classpoint.app tadi yang sudah mencoba, kalau sudah kita ketik http classpoint.io, maka akan muncul seperti ini. Silakan di-download. Kalau kita klik yang join a class, maka kita akan berperan sebagai siswa atau peserta. Tapi kalau kita download, kita download aplikasinya, maka kita bisa menjadi guru. Kalau kita menjadi guru, nanti yang muncul itu pada akhirnya seperti ini. Tadi biasanya kalau kita ini contoh, saya contohkan saja. Saya contohkan saja. Jadi, kalau ini yang usernya ini misalkan kepencet itu akhirnya keluar, maka kita bisa langsung masuk menggunakan classpoint sign in. Sekarang, bagaimana penggunaan classpoint? Jadi, fungsi classpoint itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran. dalam pembelajaran kita bisa menggunakan kuis interaktif. Kuis interaktif ini bisa berfungsi sebagai kuis atau bisa juga bahkan sebagai mungkin latihan soal. Terus yang kedua, classpoint ini bisa juga digunakan sebagai SDG. Jadi, agar pembelajaran kita tidak jenuh, maka kita bisa menggunakannya sebagai SDG. Contoh tadi, sambil di awal pelajaran atau mungkin di tengah-tengah atau di akhir itu bisa kita sisihkan sebagai SDG. Yang ketiga, classpoint bisa juga dipakai untuk angket atau survei. Tadi saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak-Ibu ketika mengikuti kegiatan kita. Itu berarti saya sudah mengadakan survei. dan yang fungsi lainnya bisa juga untuk quick-on. Misalkan kita mengadakan pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua RT. Kita bisa memanfaatkan classpoint. Bahkan ada juga kemarin itu yang menyampaikan bisa dipakai untuk arisan. Seperti apa yang untuk arisan nanti bisa kita cobakan. Jadi, untuk classpoint ini bisa digunakan sebenarnya bisa digunakan segala kalangan tidak hanya oleh guru. Ini saya berikan contoh bagaimana classpoint yang kita gunakan sebagai quiz interaktif. Ini saya gunakan di kelas saya. Coba buat apa namanya skema rangkaian untuk percobaan hukum om. Ini contoh di kelas saya. Ternyata respon yang diberikan oleh sesuatu saya mengirimkan. Nah, ini mereka mengirimkan hasil kerjanya. Karena ini saya menggunakan yang upload. Yang upload tadi. Oke. Ya. Ini juga contoh lain yang saya gunakan untuk latihan soal. Jadi, kebetulan saya guru fisika di SM Anak Nisa Kutuban. Sehingga ini contoh yang saya berikan adalah seperti ini. Saya memberikan soal kepada anak-anak. Terus anak-anak mengerjakannya. Dan jawabannya dipilih melalui classpoint. Dan ternyata heboh ya. Karena bisa dibatasi waktu. kemudian jawabannya langsung kelihatan. Jadi, nama anak yang ngirim tadi kelihatan jawabannya apa. Langsung bisa kita tampakkan. Sehingga anak-anak merasa tertantang untuk menjawab dengan cepat dan benar. Selanjutnya masih ada lagi. Oh ini soal tadi itu saya minta ini hasilnya seperti ini. Jadi Halo Ibu suaranya enggak kedengaran Sinyalnya mungkin ya sepertinya Sinyalnya Bu Deli. Jadi Bapak Ibu pada malam hari ini mungkin semuanya penasaran ini ya. Tadi ada beberapa tentang multiple choice ada yang katanya bisa buat Arisan ini pasti Ibu-Ibu ini nanti baginya classpoint Arisan ini. Teru juga ini. kalau seperti ini mungkin ya kirim-kirim gambar sama itu mungkin bisa ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu belajar pada malam hari ini nanti dicoba ini. Kebetulan pada malam hari ini saya kemarin download ya download classpoint itu cuma 44MB kalau tidak salah. 44MB nanti diinstall di laptopnya masing-masing dicoba untuk siswanya ini besok ini pasti saya akan coba ini besok reinstall ini. Monggo Bu Dewi ini kedalas sinal ya. Masih belum masuk Pak. ini apa kok ganti ininya ya apa jengikwi layarnya tadi. apa ini terkendalas sinal nanti Oh iya presenter is not in slide so maaf kayaknya ternempar Oh iya Oh bener Monggo dilanjut Bu Dewi Sekarang hostnya Pak Andi Iya enggak apa-apa nanti saya screen lagi enggak memang Bapak Ibu sudah enggak sabar mau tahu kelas kelas poinnya buat pembelajaran dan buat arisan berarti tadi saya ngomong sendiri enggak merasa kalau terlepas sudah bisa dilihat layar saya Alhamdulillah sudah dilanjut ya Alhamdulillah sabar berarti tadi saya ngomong sendiri enggak merasa kalau terlepas tadi sampai dimana yang bisa di ikuti di kuis kuisnya anak-anak tadi yang om itu tadi sekarang kita coba Bapak Ibu menggunakan menjadi siswa saya oh Monggo bergabung lagi kelihatannya nomor kodenya ganti Monggo bergabung lagi pakai kode 88 930 8930 bukan Bapak Ibu yang mau ikut berarti masuk lagi seperti tadi ibu iya masuk lagi seperti tadi menggunakan kelas APP pakai kelas ATP ini kayaknya masih munyir-munyir ini yang baru hadir silakan masuk di Google Chrome dan tulis ketik classpoint.app classpoint.app nanti kodenya ada di pojok ini yang baru masuk jadi memang kendalanya kalau sinyalnya tidak kuat ya begini munyir-munyir kelihatannya masih terkendala oleh oleh sinyal ini belum di HP Bapak Ibu sudah sudah ada munyir 8 8 8 8 9 30 masih tetap kodenya yang tadi kok nggak bisa langsung masuk otomatis bagi yang baru hadir ketik saja kelas point app, di app-nya masing-masing nanti ada kodenya itu tadi dikotik 88930 nanti kita bisa ikut kuis yang ada di pembelajaran sebagai siswa ini kelihatannya jaringan saya yang bermasalah ini kelihatannya jaringan saya ini atau plus point plus point plus point app app layar saya masih bisa terlihat Bapak-Ibu bisa masih muter tidak bisa masih muter-muter ini tidak bisa padahal seru sekali saya sering menggunakan di kelas saya tapi kalau di kelas saya saya bisa menggunakan microsoft team tidak tahu apakah itu mengaruh atau tidak berarti sinyalnya harus sangat kuat ya Bu untuk pemakaian kelas point ini kelihatannya begitu karena apa power point-nya itu kalau menggunakan kelas point itu menjadi lebih berat dan hari-hari ini juga bagaimana sudah bisa masuk Bapak-Ibu sudah silakan diisi diisi pertanyaan saya jadi ini adalah contoh kuis yang menggunakan upload upload jadi kita bisa menggunakan soal sejenis ini pada anak-anak mungkin seperti ini silakan foto selfie dan kirimkan ke ibu guru itu bisa digunakan untuk ngecek anaknya itu masuk beneran atau tidak atau bisa juga pertanyaannya mungkin tadi kamu sarapan apa bisa mengupload gambar makanannya atau bisa juga pertanyaan yang lain yang penting bisa menunjukkan apa namanya upload foto kalau yang biasanya saya lakukan itu mengupload hasil pekerjaan siswa oke ini sudah ada empat orang wah keren-keren ya jadi kelihatan langsung jadi gurunya langsung bisa melihat Bu Eva ada Bu Eva sudah ada buku yang masuk ini jadi ini terlihat langsung terlihat siapa saja yang mengirim gambar ini kemudian kalau dirasa waktunya sudah cukup Bapak Ibu bisa meng-close sub ya sub ini sudah ada enam orang yang mengirim dari 31 peserta yang masuk di dalam kelas point saya monggo masih saya tunggu ya ada Bu Amalia Hikmah Pak Mas Ruhin ada gambarnya sub ini Bapak atau Ibu gambarnya gambar buku Bu Ami Bu Ami Maaf Bu Ami Hair jadi kita bisa langsung melihat siapa saja yang mengirim tugasnya kepada kita jadi yang berupa file tadi file itu bisa berupa foto bisa berupa gambar Pak Andi sudah upload Bu Enda atau berupa tugas apapun tergantung inovasi kita saya sudah cukup biar tidak berlarut-larut maka kalau saya saya close maka akan ada pilihan insert result as slide kalau ini kita klik maka otomatis gambar-gambar itu akan masuk ke dalam powerpoint kita secara langsung jadi kita bisa menyimpan tugas anak-anak itu langsung di dalam powerpoint kita tanpa menggunakan file yang berbeda biasanya kan selama ini kalau kita save nanti di save di mana kita langsung masuk ke powerpointnya langsung tersimpan secara otomatis nah ini jadi gambar yang sudah di ini tadi yang tadi mengirim nah ini ini sudah ada di dalam powerpoint saya tadi masing-masing yang dikirimkan itu terlihat bisa kita cek bisa kita lihat tugas yang dikerjakan oleh peserta didik kita ya langsung terlihat ya tidak yang penting jaringannya lancar ya yang penting stabil itu bisa langsung terlihat ya nah semuanya masuk ya oke selanjutnya selanjutnya ini munyek ini ini semuanya lebar kayaknya saya nge-save-nya terlalu banyak ini sampai selfie-nya Bu Eva itu loh limited edition ya seru ya Bapak Ibu jadi kalau ini kita lewat dengan anak-anak anak siswa kita maka saya kita menggunakannya selanjutnya ini contoh quiz lagi ya quiz yang lain Bapak Ibu 34 orang yang bergabung sudah siap-siap ya saya klik ya nah disini ada musik ya jadi kalau saya Bapak Ibu bisa mendengarkan musik ya di HP-nya sambil melihat ya pertanyaan apa yang diminta oleh guru ya untuk quiz kali ini saya menggunakan model yang slide drawing ya jadi silahkan Bapak Ibu menggunakan pena untuk menggambar apa tugasnya tadi membuat rumah ya gampang-gampang aja misalnya segitiga sama kotak gitu atau yang lebih bagus boleh ya yang penting jangan terlalu lama biar saya tidak menunggu terlalu lama ya silahkan siapa yang mau mengirim ya dari 34 peserta saya tunggu sudah ada satu orang yang mengirimkan oh iya oh iya kayaknya saya ada yang salah ini ya salah ini iya mestinya itu kalau menggambar itu pakai kertas kosong ini ya rumahnya digambar rumah rumahnya digambar lagi ini yang salah pertanyaannya kayaknya mestinya bukan menggambar ya kalau ada gambar begitu mestinya memberi tanda pada baleng-baleng misalnya atau mewarnai bisa bu mewarnai yang penting bapak ibu bisa melihat bahwa disini terlihat ada coretan-coretan yang bisa diisi oleh anak didik kita oleh peserta didik kita oleh peserta kita langsung bisa kelihatan kalau misalnya bapak ibu menyukai gambar itu bisa diberi tanda titik ya dikasih tanda misalkan oh ini benar misalkan oh ini bagus dikasih tanda silahkan dikasih tanda yang bagus-bagus misalkan seperti ini misalkan ini saya plus rumahnya jaman SD kalau saya tulis insert maka otomatis tersimpan tersimpan di dalam powerpoint kita nah nah ini yang di upload Pak Andi ini gambar apa Pak Andi saya langsung itu kirim karatannya enggak kelihatan jadi kelihatan pekerjaan anak-anak itu bisa langsung kita koreksi jadi mungkin nanti setelah pembelajaran bisa kita buka lagi portpointnya sambil kita koreksi oh ini nilainya berapa gitu ya langsung kita lihat meskipun kita tidak membawa kertas atau tugas anak-anak yang dikumpulkan secara langsung ya biasanya kan kalau PCJ ini hari Jumat atau besoknya dikumpulkan di sekolah kalau seperti ini kan tidak langsung langsung dikumpulkan di powerpoint kita ini cocoknya buat matematika bu ini cocoknya oh yang matematika belum tadi fisika ada hitung-hitungannya tadi ya yang matematika bisa membuat itu sebenarnya membuat grafik ya membuat grafik oke iya tidak terpikir Pak Andi ya mungkin karena saya guru fisika ya ini mungkin guru sains atau Ipa ini pelajaran binatang pemakan tumbuhan itu itu pas berapa Pak Andi kelas 4 kelas 5 jadi ini untuk pelajaran anak SD pun sebenarnya ini sangat menarik ya dengan dilengkapi gambar-gambar seperti ini nah coba ini saya ingin tahu berapa banyak yang jawabannya betul ya silakan sudah ada 8 orang yang menjawab ayo lanjut 12 orang ayo jadi kalau langsung kelihatan ya langsung kelihatan jawabannya itu mengarah kemana gitu ya tapi ini kalau Bapak Ibu tidak ingin tahu diketahui oleh yang lain kita tutup aja responnya jadi tidak tahu mana jawabannya yang benar apakah tadi yang dipilih semuanya itu benar kita juga belum tahu ya kan ya Bu ada yang sengaja salah biar dia ya monggo disalahkan biar tahu biar tahu yang benar yang benar yang benar yang mana ya oke oh ya untuk yang multiple choice ini ada pilihan ada beberapa pilihan ada yang insert result terus disini ada yang so correct answer jadi kalau kita klik maka terlihat tanda centang pada jawabannya benar gitu terus kalau ingin kita tahu siapa sisa kita yang paling cepat dan nah oh ternyata Bu Ermadian yang paling cepat menjawab dan betul yang kedua yang kedua adalah Bu Dui Bu Dui atau Pak Dui Bu Dui jadi Bapak Ibu yang pernah menggunakan Kahot itu ini mirip ya Bapak Ibu jadi langsung kelihatan langsung kelihatan siapa yang jawabannya paling benar cuma kalau Kahot kan hanya multiple choice kalau yang class point ini lebih beragam pilihan jadi untuk multiple choice kita bisa langsung melihat oh juaranya siapa begitu ya tapi Bapak Ibu harus hati-hati karena untuk juara ini lebih ke waktu ya ke waktu karena dari pengalaman kemarin itu meskipun jawabannya ini salah tapi kalau dia cepat itu urutannya nomor satu itu makanya hati-hati ya nah ini juga kita bisa melihat benarnya berapa nah ini kan ada nilainya kalau soalnya hanya satu berarti ini tadi jawabannya satu nah ini bisa kita ekspor dalam bentuk CSV atau Excel yang nanti bisa langsung kita simpan di dalam file kita ya misalnya ini saya simpan di misalkan ya di data saya ya oh ini di folder saya misalnya langsung disimpan maka kita bisa melihat waktu-waktu file tersebut ya misalkan begini ya nah jadi ini akan tersimpan di dalam file kita gitu mantap bu ini mantap ya mantap ya kayaknya tertarik ini selanjutnya oke ya nah sekarang untuk S-Brigang ya jadi itu tadi contoh penggunaan kuis ya sebentar ini tertarik untuk membuat apa enggak ya sangat tertarik kalau saya besok ini insyaallah mari bu tadi kan menggunakan nah sekarang sebagai guru kan kita harus membuat nah bagaimana cara membuatnya kita kita lihat dulu cara membuatnya dulu ya oke ya cara membuatnya bagaimana oke kita keluar dulu ya jadi misalkan kita sudah membuat soal ini ya ya sambil saya tunjukkan bahwa ini hasil kerja Bapak Ibu tadi terekam ya terekam di slide-nya nah terekam tidak hilang ya nah selama Bapak Ibu gunakan itu masih bisa disimpan kalau misalnya dirasa ngebek-ngebek slide boleh dihapus ya boleh dihapus jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu oke kembali kepada cara membuatnya ya jadi misalkan untuk soal ini saya tadi menggunakan multiple choice terus enggak seru ah ya misalnya saya pengennya menggunakan slide drawing slide drawing tadi itu yang dilingkari pakai pen tadi ya pakaian tadi nah maka yang sebelah sini muncul pilihan pentah ya ini ada start person with slide ya ini jadi nanti kalau slide-nya diklik langsung mulai ya itu kadang-kadang siswanya belum siap maka bisa menggunakan yang minimized ini ya terus untuk waktu kalau mau dibatasi boleh ya misalnya oh ini soalnya gampang DKI waktu hanya satu menit saja misalkan seperti itu ya terus apalagi ya pilihannya ya kalau sudah kita tutup ya oke sudah sekarang kita coba ya langsung kita coba nyobanya berarti dimainkan oke saya klik ya nah sekarang soal yang tadi multiple choice berubah menjadi slide jadi cara menjawabnya dengan cara disilang atau dilingkari ya monggo bapak ibu silahkan dicoba ya jadi kalau tadi kan dipilih diketik ya sekarang silahkan dicoret atau dilingkari atau dilingkari ya ya ada enam orang yang sudah menjawab kita lihat bagaimana pekerjaannya ya kelihatan jadi seperti ini Pak Andi nyoret yang gajah terus Pak Kusnul nyentang gitu ya ada yang dicentang hurufnya ada yang dilingkari gambarnya jadi kelihatan ya nah gitu ya jadi kita bisa merubah soal yang sama dengan perintah atau yang berbeda ya oke ya ini kalau mau disimpan bisa diinsert ke slide-nya tadi oke mulai lagi kayaknya semakin semakin lama semakin seru iya ini padahal baru sebagian masih banyak lagi yang bisa kita eksplor nanti sampai malam jadi memang kuncinya pada kita mencoba ya jadi kalau kita coba insya Allah akan semakin oh ternyata bisa dipakai untuk apa saja gitu ya oke nah selanjutnya kita coba yang explicking ya ya ini yang hasil pekerjaannya tadi disini namanya yang ngirim kelihatan ya namanya yang ngirim kelihatan nah ya jadi namanya yang ngirim kelihatan ya ya Pak Hari Ibu Umi ya Ibu Irma Pak Andi jadi kelihatan nama yang mengerjakan itu kelihatan tidak hilang sehingga ini sangat mempermudah guru untuk menilai tugas siswa kita Pak Suwi tenang kayaknya ini kesimpin terlalu banyak ini ya kalau guru memberikan emoticon tadi tampilannya ke siswa bagaimana Bu yang apa yang tadi hasil jawabannya dikasih emot cinta atau apa gitu yang diklik love tadi yang tadi hasil kerjanya yang dikasih love itu tadi itu menandai guru bahwa itu adalah pekerjaan yang benar atau atau yang kita pilih gitu nah nanti biasanya kalau yang dipilih itu tadi itu kita pilih untuk disimpan maka yang terlihat hanya yang dikasih tanda-tanda love tadi yang lain tidak terlihat oh hanya siswa yang di love itu tadi yang kelihatan ya Bu yang temannya yang lain enggak tahu ya enggak tahu kalau kalau mengikuti apa namanya mengikuti layar dari gurunya mereka bisa melihat ya bisa melihat tapi kalau hanya menggunakan HP yang dikelasinya mereka tidak bisa melihat pekerjaan temannya gitu jadi tidak tahu pekerjaan teman yang lainnya tapi gurunya bisa melihat ya oke untuk S breaking ya mudah-mudahan bahasa Inggris saya tidak keliru ya untuk S berikir ada Pak Kusno soalnya ini malu saya kalau ngomong jangan pelepotan juga mengingatkan para Bapak Ibu pembelajar absennya diisi bagi apa laporan kita yang ada di cat itu diisi pas pertama itu ada absen untuk Pak Andi saya dikasih waktu sampai jam berapa kalau seru seperti ini mungkin sehabisnya sehabisnya sampai besok ya Pak sebenarnya waktunya sampai jam 20-30 cuma ini belum tuntas kita tambah lagi sampai jam 21 monggo sampai jam 21 sudah bisa atau mau ada tanya-jawab dulu atau kita lanjut speaking dulu itu aja lanjut dulu nanti lanjut dulu aja monggo siap untuk speaking ini ada beberapa beberapa contoh ini sebenarnya kalau di komunitas guru belajar tuven ini sangat cocok karena orangnya orang kreatif semua jadi sambung kata sambung kata ini guru menyiapkan tiga awal kata kemudian pilih lima siswa untuk menentukan kita menggunakan pick name tadi ini belum saya kenalkan di bagian bawah ini ada fitur-fitur yang bisa kita pakai pada saat kita menayangkan powerpoint kalau yang di atas tadi kan sebelum powerpointnya ditayangkan tapi ketika ditayangkan pun kita bisa menggunakan fitur-fitur ini untuk yang sederhana sebelum saya lanjutkan contoh yang sering saya lakukan ketika saya mengajar siswa kita kita menggunakan tambahan papan tulis maka silahkan di klik papan tulis munyir lagi ini ini kayaknya internet kenapa ini kendaraan tambah hilang jadi kalau yang di atas ini adalah turbo ketika powerpointnya belum kita mainkan kalau kita klik papan tulis maka akan muncul tayangan seperti ini kita bisa memilih papan tulis yang tadi kita siapkan jadi misalkan saya pilih yang roket maka saat itu juga di layar laptop kita akan muncul gambar papan tulis dengan background seperti ini kalau misalnya oh kok ternyata saya tidak suka silahkan diganti lagi sesuai yang kita sukain misalnya oh saya lebih suka yang pakai bunga maka saat itu juga papan tulisnya atau whiteboardnya bisa berubah menjadi seperti ini nah kalau kita ingin menjelaskan ke anak-anak misalkan kita tidak sempat menyiapkan powerpoint kita bisa langsung menulis nah disini kita ada banyak pilihan penanya misalkan ini saya gunakan penah hitam maka secara langsung bisa kita tuliskan misalkan tulisannya jelek jadi kita assalamualaikum misalnya jadi langsung bisa kita tuliskan apa yang ingin kita tulis misalnya tadi Pak Andi guru matematika misalnya mau membuat persamaan langsung saja 2X misalkan plus 10 sama dengan 100 misalkan maka X nya berapa maka langsung saja kita bisa menuliskan pertanyaan ini nah kalau misalnya ini mau kita buat semacam kuis bisa bisa juga langsung kita lakukan caranya gimana ini kayaknya ada nyoret-nyoret ada peserta lain yang ini kalau muridnya kreatif gitu ya kalau kita ingin ganti menjadi sebuah kuis yang interaktif maka kita juga bisa melakukannya caranya bagaimana langsung kita klik saya ulangi lagi yang kita tulis ini bisa kita keluar dulu ini ada pilihan keep atau discard kalau kita pilih discard maka tambahan tadi hilang papan yang baru kita tambahkan tadi hilang tapi kalau kita keep maka tulisan assalamualek ini masih tersimpan ini langsung masih tersimpan misalkan ini mau kita jadikan kuis langsung saja kita tambahkan disini misalkan gini short answer gitu ya misalkan terus kita tulis tadi misalkan pilihannya minimal seperti ini kalau sudah agar anak-anak bisa mengerjakan quiz tadi kita mainkan lagi maka saat itu juga kita bisa membuat quiz interaktif dalam waktu sekejap silahkan siapa yang mau menjawab Pak Andi ini juaranya mesti gitu ya jadi ini cara kita kalau misalkan kita enggak menyiapkan powerpoint maka kita bisa menyiapkan secara langsung nah sementara itu kita bisa menyiapkan lagi yang lain ini salah satu trik guru yang mungkin pendadaan enggak siap seperti saya kadang suka males menyiapkan media langsung dibuat saat itu juga bisa nah ini hasilnya jadi kalau sopan suan maka langsung terjawab namanya tulisan mata jawaban susah kita ada yang jawab waalaikumsalam ada yang jawab lengkap caranya semuanya tampak saya cukupkan gitu dan seperti biasa kalau kita insert maka jawaban itu akan tersimpan di powerpoint kita nah ini tersimpan namanya muncul langsung ternyata yang menjawab langkah tadi ada disini dapat bisa oke untuk kembali ke esplikin tadi jadi kita bisa menggunakan pick name ini pick name ini kalau kita tekan maka 35 orang tadi namanya tidak muncul tapi ada di balik warna-warna ini nah tadi saya memberi contoh bisa dipakai untuk arisan ya kira-kira begini ya peserta misalnya 35 orang orang ini peserta arisan hari ini siapa yang dapat arisan saya tekan oh ternyata Bu Amalia Hikmah yang dapat arisan kan seru ya kalau gitu ya oh kayak di televisi itu kemudian itu ya jadi langsung kelihatan gitu atau oh mungkin yang dapat arisan tiga orang yaudah jadi gak usah dikocok langsung ah Bu Dwi dapat arisan ini satunya lagi siapa ya oh Pak Lut Karyawati misalkan seperti itu ya itu kalau dipakai untuk harisannya tapi kalau dipakai dipakai untuk tadi ya bentar gimana caranya saya gak tahu atau saya ulangi lagi aja ya kalau untuk speaking caranya gimana nah entar keliru 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 ya jadi sudah dilanjut ditutup ya kalau untuk speaking bagaimana caranya misalkan saya tunjuk satu nama maka nama yang saya tunjuk tadi harus menyebutkan dua kata dua kata langsung saya praktekan ya misalkan Pak Pak Mas Ruhin Halo Pak Mas Ruhin Pak Mas Ruhin dimana dikau ya sudah Pak Mas Ruhin tidak ada kita ganti yang lain hilang Nona ada Ibu Nona Ibu Nona yang masih muda Monggo Monggo siapa ini Nona Faradina Jangan-jangan jangan-jangan ditinggal apa namanya tidurin nge disambi disambi putranya jadi misalkan kita kita panggil nama siapa yang ada CHR ada CHR ya jadi jadi kita bisa Pak Tusnul ini Pak Tusnul ada Halo ada yang tetangga Pak Tusnul ada Pak Tusnul lagi makan malam oh masih makan malam masih jenet ya jadi misalkan saya klik tadi namanya yang muncul Pak Andi ya coba Pak Andi menyebutkan dua kata sebutkan aja dua kata aku 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 oke Pak Andi menyebut kata kamu cinta misalnya saya ah ini Bu Nona Bu Nona Faradina mana tadi Bu Nona tadi ya misalkan dengan kata-kata aku cinta tadi ditambai dua suku kata lagi apa kamu dua dua suku kata dua dua kata-dua 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 kata kamu juga kata-katanya Pak Adi diulangi lagi kamu selamanya kamu juga diingat-ingat ya sudah ada kata aku cinta kamu kamu juga iya lanjut bisa apa khusnul muncul ya Buku khusnul ya Oh bu khusnul Oke itu ada dua itu juga ada Pak khusnul tapi kalau bu khusnul itu mau disambung aku cinta kamu selamanya sampai mati bu ucapkan sejak awal aku cinta aku cinta kamu selamanya sampai mati ayo sudah ada enam kata yang punya enggak boleh diganti loh Oh gitu aku cinta kamu juga selamanya sampai mati tadi gimana tadi aku cinta kamu juga sampai mati selamanya ada selamanya tadi aku cinta kamu selamanya aku cinta kamu juga selamanya sampai mati KGB tuban tambahnya apa tambahnya saya sampai mati ya terus dunia hidup lagi jadi kalau ini sampai anak sampai orang itu sudah mulai kata-katanya sudah mulai sulit dan itu sangat apa namanya membuat kita harus berkonsentrasi jadi ini salah satu speaking yang bisa Bapak Ibu coba di kelas tentunya dengan kata-kata yang beda ya ini biasanya anak pramuka ya lebih lebih paham untuk contoh lain yang bisa kita coba ini misalkan ini sebenarnya siapa yang nyuret-nyuret ini saya punya gambar halo punya gambar nanti bisa dilihat di HP nya pertanyaannya apa monggo sudah silakan belum belum keluar bisa dilihat pertanyaannya ada berapa hari mau pada gambar tersebut ya dikasih tanda hari maunya dikasih tanda yang kelihatan ada hari mau dikasih tanda atau centang ya nanti bisa dilihat berapa jumlahnya Pak Andi sudah ada berapa Pak Andi empat ada empat yang lain monggo lebih Pak Andi lima ada berapa ada berapa saya kelihatan dulu 12 coba yang paling yang paling banyak yang dapat sedikit minusnya semakin tebal oke kita berapa jumlahnya yang paling banyak coba 12 12 10 loh itu ada yang ketemu 10 12 Bu 12 ya oke kita tutup ya mohon maaf Bapak Ibu kan biar tidak terlalu lama saya tutup ya nah kita lihat ya kalau kita lihat ya ada berapa ya satu jelas ya hmm nah ya eh 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 oh ternyata banyak sekali tidak begitu jelas karena saya pakai laptop jadi kelihatan oh iya saya pakai itu ini apalagi nih Mano Mano Pinguin 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 harus selitih yang ngantuk-ngantuk Mano harus dimelakkan waduh gambar panda kau buat silinnya kan gak gambar pandanya gak sanggup aku kok nyerah Umi was menyerah sudah meladuk ya teman-teman gambar gini-gini gambar gini-gini peguna ngasih layuk nah ini kita pandai adik 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 Anda pandaya gini-gini ketemu satu ini ketemu satu dari yang topi itu ke atas kanan ke atas sebelah kanan saya cuma satu itu yang tadi katanya saya semuanya manusia salju ini sedikit saya tambahkan di pojok kanan tadi kan ada jumlah peserta yang masuk di kelas kita di kelas poin Nah untuk yang bapak ibu nanya install itu beri ya tidak berbayar itu maksimal hanya 25 gitu jadi maksimalnya 25 kebetulan kemarin saya apa namanya ikut pelatihan ya kemudian sekatut teman-teman memang kok kelihatannya asikernya saya ikut rombongan itu bisa sampai 200 orang gitu Nah untuk yang muridnya 50 tapi kan bisa nya 25 bagaimana caranya bisa diakali Bapak ibu ya kita orang Indonesia kan pinter kalau ngangkal-ngangkali nge nah salah satu caranya adalah membuat dua akun yang jadi Bapak ibu siapkan dua laptop ya mungkin di sekolah kan banyak laptop nge siapkan dua laptop nah mungkin bisa dibagi kelas ganjil sama benar satu laptop pakai pakai akun laptop yang lain pakai akun yang berbeda pakai maka dalam waktu yang bersamaan kita bisa melayani 50 anak sekaligus itu salah satu trik untuk apa namanya apabila siswa kita lebih dari 25 tapi saya yakin nah siswa Bapak ibu rata-rata akan di bawah 25 ya sehingga tetap bisa menggunakan ini Budwi sudah betul ya ini ya pandanya ya satu pandanya Oh iya ya sudah betul nah ini siapa yang marah ini putus asa nggak bisa mendapatkan panda langsung ya rata-rata sudah Oh ini pandanya pakai topi apa ini Pak Andi ini nggak kelihatan Bu ini pandanya pakai topi hijau ya Pak Andi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya ini beberapa ini pandanya pakai sal nih punya nyabu Irma ya jadi ini adalah contoh explicking ya tapi tentunya karena ini explicking jangan terlalu banyak ya dalam pembelajaran nanti malah tidak materinya tidak tersampaikan ya gimana Pak Andi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya ini ada tadi mungkin ini ada tadi dari chat apakah setiap ada enggak dari chat dari chat ini ada apakah setiap anak harus install kelas point kalau anak-anak itu apakah harus install kelas point itu pertanyaannya tadi chat tadi untuk gurunya itu kan tadi nginstall ya itu hanya satu kali Pak hanya satu kali nginstallnya jadi seperti saya setelah nginstall ya ketika buka apa namanya powerpointnya tadi langsung kelihatan usernya kelihatan seandainya usernya itu mungkin karena karena sesuatu dan lain-lain itu seek out tanpa kita sadari ya kita seek in lagi ya seg in lagi gitu dengan cara mengklik usernya tadi terus mengisi lagi email kita dan password kita untuk siswa kan tadi tidak perlu install ya hanya ngetik gitu aja berarti cuma di mungkin saya buka berarti siswanya cuma ngetik klik itu tadi yg kelas kelas point kelas point kelas point kelas point kelas point oh oke 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 terus kalau muncul tadi tinggal mengetik nama sama kodenya jadi kalau kodenya nah kodenya itu dari oh iya gimana gimana dapatnya kodenya kalau kita sudah install install class point.io maka ketika kita menjalankan PowerPoint itu muncul otomatis seperti yang punya saya ini, Ibu. Oh, gitu. Muncul otomatis. Nah, ini kalau PowerPoint ini kita gunakan lagi di kelas yang berbeda. Nanti yang lama, peserta yang lama itu tidak hilang. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalkan saya punya 4 kelas. IPA1, 2, 3, 4. Ketika saya masuk di IPA1, saya pakai kode ini. Ketika saya masuk ke IPA2 pakai PowerPoint yang sama, maka ini akan muncul kode-kode yang sama. Maka bagaimana cara mensiasatinya PowerPoint yang awal sebelum kita gunakan untuk pembelajaran, kita copy 4 file. File yang pertama, kita menggunakan kode ini. Kemudian, untuk kelas yang kedua, kalau misalkan kodenya ternyata sama, maka harus kita reset. Caranya bagaimana? Ini kita klik, yang ini kita klik, sehingga muncul seperti ini. Muncul. Nah, di sini, tadi kan sudah ada 36 partisipan yang bergabung. Ini kelas lama akan tetap terbawa, kalau kodenya masih sama. Maka caranya, mohon maaf ya Bapak-Ibu, saya klik new kelas kode. Ketika saya klik new kelas kode, setelah di klik, muncul cancel dan confirm, Bapak-Ibu klik confirm. Maka saat itu juga Bapak-Ibu yang tadi, apa namanya? Masuk 36. Tadi join hilang. Hilang. Kita klik, masih munyir-munyir ya. Jadi kalau ini sudah selesai, maka kelas kode yang baru tadi, nah ini, sudah ya? Sudah-sudah. Maka saya menggunakan kelas kode yang baru, berbeda dengan yang pertama tadi, dengan jumlah partisipannya 0. Jadi ini cara mensiasati, kalau kita menggunakan, apa namanya, paspoin yang free tadi, karena maksimal 25. Itu saya alami ketika saya, murid siswa saya kan 33, sekitar 33. Ketika masuk hanya 25, yang lainnya protes. Bu, saya tidak bisa masuk dan sebagainya. Akhirnya tidak bisa mengikuti kuis atau SPK yang kita menggunakan. Jadi ini, sudah mulai masuk lagi. Kalau ini kita klik, maka kita bisa melihat siap nama-nama yang berpartisipasi. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Dewi, dari Pak Aswar. Ada dua pertanyaan. Apakah ini bisa dipakai pada room meeting selain Zoom? Oke. Untuk fastpoint ini, bisa digunakan pas ketemu, Bapak Ibu. Pas ketemu kan kita tidak pakai internet. Langsung kita tayangkan, bisa. Langsung kita tayangkan, bisa. Kalau untuk daring, seperti saat ini, mau pakai Zoom meeting, pakai Microsoft Team, pakai Google Meet, bisa. Pakai Webeg, bisa. Jadi PowerPoint ini tidak terpengaruh oleh room meeting-nya. Bisa digunakan secara langsung. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat PowerPoint, sudah lengkap, ada soal-soalnya, ada materinya. Terus ketika besok kita sudah boleh tatap muka, itu pasti bisa kita gunakan dengan hal yang sama. Cuma bedanya kita ketemu langsung, anak-anak langsung diberitahu, ayo coba kamu, HP-mu, diketik classpoint.app, tapi ngomongnya secara langsung. Tapi kalau secara daring, seperti saat ini, bisa menggunakan Zoom, seperti saat ini, bisa juga pakai Microsoft Team, seperti yang biasa saya pakai di kelas, bisa juga pakai Webeg, seperti ketika saya ikut pelatihan, atau pakai Google Meetings, ataupun yang lain. Ada lagi pertanyaan, bagaimana cara mengontrol kelas jikaan. Caranya tidak terdengar, Pak Andi. Ini ada satu lagi pertanyaan. Mungkin cepat, Pak Andi. Tidak pun terdengar, Pak. Bagaimana cara mengontrol kelas jikaan. Ada yang coret-coret ya ini. Seperti ini, yang coret-coret ini. Bagaimana kontrolnya ini. Kalau anak SD, sukanya nyoret-nyoret ini. Ternyata headset saya jatuh, jadi tidak benar. Kampung. Kampung. Bagaimana Pak Andi, bisa diulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara mengontrol kelas, jika anak-anak yang coret-coret seperti ini. Nah itu. Ya. Saya yang. Ini yang bisa menghapus, kayaknya yang punya call fan-nya itu ini. Nah ini saya coba menghapus dari tadi, tidak bisa-bisa. Berarti mungkin udah. Bapak Ibu. Mohon maaf, tidak bisa menjawab ini. Nanti saya tanyakan pada guru saya, Pak. Jadi, di kelas seperti ini, orang-orang sudah dewasa, juga masih coret-coret, apalagi anak-anak. Inilah keunikan kita belajar memakai kelas poin. Ini waktunya, Ibu. Untuk penyedotan kuotanya gimana, Pak? Untuk kuotanya, Ibu. Untuk yang bergabung, partisipan yang ada pada kelas poin ini, jumlahnya ditentukan atau tidak, Ibu? Tadi sudah saya jelaskan, kalau Bapak Ibu menggunakan, yang saat ini kan Bapak Ibu kan tadi install secara langsung, nah, itu maksimal 25, Ibu. Jumlah peserta yang tergabung 25. Betul. Kalau siswa Ibu lebih dari itu, mengundi siasati, pakai dua laptop misalkan, menggunakan dua akun yang berbeda. Kalau yang saya lakukan, tadi kan lebih dari 25 itu pro, Ibu. Berbayar. Tidak. Kalau lebih dari 25, tadi punya saya kan sampai 36, itu berbayar. Kalau kalau berbayar itu sampai 200. Besar tahun. Oh ya, siap. Tanun, Bu. Ini sudah menunjukkan pukul 20.59. Kita kurang satu menit lagi. bagi Bapak Ibu pembelajar pada malam hari ini. Mungkin kelas poinnya ini juga menarik sekali. Mungkin kepikinya sih tambah ya. Cuma waktu yang tidak bisa kita tambah. Mungkin di lain hari kita bisa ketemu lagi. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini memang kelas poin. Wah, luar biasa. Baru kali ini belajar kelas poin dari kami. Mungkin di lain waktu kita bisa belajar lagi dari Ibu Dewi Insani. Waktu dan tempat kami berikan lagi ke Ibu Koteja. Saya pamit dulu ya, Pak Andi. Mungkin sudah. Banyak, Bu Dewi. Tinggi. Saya mohon maaf jika dalam pemenyampian saya ada kekurangan seperti tadi sempat loss karena jaringan internet saya dan sebagainya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufi walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah untuk temu pendidik malam hari ini seru sekali seru sekali sampai kita ini ya waktunya sebenarnya masih banyak yang perlu kita sampaikan tapi karena waktunya yang tidak memungkinkan insya Allah nanti akan kita agendakan di temu pendidik yang akan datang. Terima kasih untuk Ibu Narasumber Ibu Dewi dan Bapak Ibu sekalian atas apa namanya waktunya bisa belajar bersama. Semoga kita bisa mempraktekan ilmu kita yang kita peroleh pada malam hari ini dari Ibu Dewi. Mungkin itu saja dari kami foto dulu Bu nanti foto dulu Bu nanti foto dulu sebelum kita foto tutup dulu dari saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya foto dulu Bu Dewi videonya Monggo semuanya saja Monggo siapa yang foto ini Ibu Dewi Monggo oh saya bisa dibuka semua merahnya gelap Bu maaf ya bumi Monggo bumi ya bentar ya kita bantu ya bentar slide-nya ada dua satu slide satu dulu ya satu dua ya bentar ya tahan senyumnya ya untuk slide dua slide dua banyak yang belum dibuka dibungoi dibuka 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 loh ya tak adanya ya satu tahan senyumnya dua tiga selesai gak terosai ya terima kasih yang sudah hadir semuanya Bumi Budewi Pak Ali sama-sama ya terima kasih banyak sampai bertemu di TPD Kabupaten Dupan selanjutnya terima kasih Dabu Valentin Burinna maaf tadi gak saya sapa teman-teman saya ada Bu Valentin ya iya ada Bu Valentin ini Bu Valentin ya saya masuknya telat tadi oh enggak Mas Andi Mas Andi Mas Andi itu loh disapa sama Bu Gurunya terima kasih Bu Susi Muridna Muridna Muridnya Muridnya lali ya yuk kalau muridnya sudah seperti Pak Andi berarti terlihat Muridnya gitu apalagi guru Muridnya Muridnya awet muda Dewi itu guru saya lupa Andi Langge tadi 1 ini angkatan berapa Bu Anggi ini artisnya ini Langge angkatan berapa Bu Anggi keluar keluar 2001 Bu Dewi oh ya Allah makanya tadi sampai kaget yang mana ya ini selamat ini Bu selamat di rumah kalau di rumah Bu Anggi Bu Anggi terima kasih Pak Andi Bu Dewi semuanya saya selalu ikut gabung ini dari Bandung oh alhamdulillah ikut belajar terus sama KGB Tuban salam kenal Bu Sulaida matang ya ilmunya Dapat dari mana Dapat dari mana Bu Sulaida saya dari Bandung dari KGB Bandung oh iya tapi jadi loh kok masuknya tidak apa-apa sudah ikut berapa kali yang pernah ikut atau yang di WA juga suka ikut gitu senang saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hari loh Pak biasa kalau sudah ditutup ngobrol dulu jadi satu malam ini ya dilanjut beramah-amah Assalamualaikum 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 Dewi sebenarnya penasaran hari 2 mas hari 2 ini oh monggo saya ikut itu 3 hari pelatihannya itu seri 2 pelatihan 3 hari terus dipakai cuma sehari setelah 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 sama sama bu Eva tentang kelas point itu saya sudah cuman saya waktu nginstal itu dari mulai 2007 ke 2010 ke 2013 sampai ke 2016 itu belum bisa milik saya nanti besok mungkin sampai 2009 2019 saya akan coba saya kok langsung bisa Pak Andi langsung Pak langsung bisa langsung saya langsung mungkin ofis saya yang selalu bajakan mungkin itu tidak juga mungkin Pak atau dicoba lagi saya pakai tutorialnya Bu Dewi yang bikin-bikin soal itu kalau tutorialnya sebenarnya banyak Bu tapi saya belum pernah membuat videonya maksudnya yang Pak Amar itu banyak itu banyak membuat tutorial kayak tutorialnya soal-soalnya yang dari misalkan langsung live dari whiteboardnya tadi yang pakai penah-penahnya itu terus gimana masukin multiple choice-nya gitu yang ada di video video-nya itu Bu Dewi penasaran banyak yang monggo kapan mau belajar lagi Bu Eva iya iya bu Pak Jep ini kapan ini yang jelas masih banyak unek-unek yang belum ambrol terputus ini tadi ini ya 2 ini internet saya jaringan saya agak bermasalah tidak memang hari-hari ini memang malah justru justru saya ini hari ini yang saya takutkan lampu mati kalau hujan lampu mati beberapa hari Pak Andi Wifi dimana-mana itu kok ya dimana-mana Pak Gatot Pak Gatot ikut ikutan Bu Valentin Halo Pak Gatot ini teman saya di SMA 1 tadi bukannya ya tadi dapat link-nya dari Pak Gatot Bu Dewi oh inget sama Bu Rina di dibagi di Kuyup kalau ada Bu Dewi mau ngajar ya bisa melok aku penerbangan di penerbangan di penerbangan di PBG belum sempat share ya bu yang mana materi materi layarnya belum besok Bu Dewi ngasih di PBG mau teman-teman mau boleh ya kita coba biar difasilitasi sama Pak Ponco atau Pak Fatoni saya mohon live dulu mohon maaf bisa lama-lama terima kasih semuanya saya juga mau pamit ini besok masih ada pembelajaran terima kasih saya lanjut ngereksi terima kasih Bu Dewi terima kasih Bu Dewi semuanya terima kasih Assalamualaikum Pak Husnul, gimana Pak? Sekarangnya, Pak, lu keluar orangnya. Saya masih ngisi absen ini, Bu. Oh iya, ya monggo. Kalau seandainya ada di sesi kedua, mungkin itu loh, Bu, yang belum begitu jelas, cara membuat soal. Iya. Step-stepnya tuh, kayaknya tadi teman-teman juga agak kurang jelas gitu. Iya. Tadi kan soalnya masih, kan, dulu, Bu, biar tertarik dulu. Iya, tadi. Langsung praktek, mereka sebagai siksa, sehingga bisa merasakan apa-apa namanya. Untuk yang pro itu sampai berapa, Bu, ya? Apanya? Bayarnya atau? Kalau yang pro. Saat ini itu ada kayak promosi gitu, Bu. Atau nanti saya beri nomor HP yang punya. Kan itu saya ke penitianya itu, itu kalau beli satu, itu dapat bonus dua. Jadi harus tiga orang. Maksudnya nunggu tiga orang, terus nanti apa namanya, membayar berapa ya, kemarin saya. 500 berapa gitu ke satu orang? Oh gitu. Harga aslinya itu seribu lima ratusan berapa gitu. Cuma karena ini promosi, dapat satu, bisa ditanggung, bisa dapat tiga gitu. Sehingga bisa. 500 ribu? Lebih. Seingat saya, saya lupa. Itu untuk satu tahun atau? Satu tahun saja, Bu. Kan kemarin itu ceritanya, saya itu tidak tahu mensiasatinya. Satinya. Jadi kalau jumlah siswa saya tiga-tiga, kan kasihan yang tidak dapat gitu. Kayak 125 siswa. Satu kelas, Bu. Kan saya bisa ngajar tiap kelas. Satu kelas itu 33. Karena 25. Berarti yang lainnya kan tidak ada apa protes sama saya. Udah bisa, tidak bisa masuk. Itu tandanya hanya 25 orang. Saya ingat, ya. Tidak bisa kayak gitu. Terus langsung saya hubungi teman saya itu. Terus besoknya saya pakai memang bisa lebih. Nah, pada saat ada kegiatan lain, itu diceritanya triknya. Triknya ya gitu. Pakai dua akun, sehingga bisa sampai 50 orang. Bisa ya. Pakai dua akun ya. Kan satu, apa namanya, satu kelas point itu satu akun. Jadi kalau dengan punya beberapa akun, bisa dijejar-jejar 4 laptop. Iya, iya, iya. Bisa seratus orang. Atau kalau tidak mau ditutup, ya itu. Tapi ya, berat juga. Sebenarnya berat juga. Cuma kalau dengan penasaran, akhirnya saya nekat itu. Terus itu juga biasanya, kalau pakai papan tulis-nulis itu juga pakai not pen ya, Bu. Iya, iya. Yang seperti gini. Kalau enggak ya tulisannya enggak bisa dibaca nanti. Tapi kalau not pen ini kan online banyak. Ada harga 300 atau berapa gitu. Memang jerba suki mau, beomu. Iya, ilmu. Tapi keseruannya itu membuat jadi. Ya sudah. Kalau dihitungkan sebulan, Bu. Mikirnya saya gitu aja sudah. Iya, iya. Soalnya setahun ya, Bu. Iya. Ya itu masalahnya hanya setahun. Itu sebenarnya, ya. Mungkin kalau yang nanggung sekolah mungkin lebih murah, ya, Bu. Kalau sekolah harus dipakai bersama, gitu, Bu. Bisa juga, sih. Gantinya. Akunnya harus pakai akun, ya itu tadi. Akun sekolah. Bisa, maksudnya, daftarnya pakai, dipinjem. Maksudnya, misalnya kan saya daftar pakai akun saya di Insane, misalkan. Terus, kalau teman lain mau pakai, ya dipinjem akun saya tadi. Makanya kan tadi saya ketika ditanya Bu Eva. Ditanya Bu Eva, apa namanya? Bu Dewi yang ngeser siapa? Nah, itu. Kalau yang ngeser Bu Eva atau Pak Andi kan nggak bisa menggunakan. Kecuali kalau sudah menginstal, gitu. Dan tadi saya juga agak heran, Pak Andi kok kesulitan ya? Saya tadi. Nah, iya itu, Bu. Langsung, gampang ya, Bu. Ya, langsung, ya. Saya tadi juga udah, Bu. Oh, iya. Ngi, sesuai tutorialnya tadi itu, loh. Sudah. Bu Anggi tadi malah langsung. Baru diesel langsung muncul. Langsung, ya. Mungkin sinyalnya yang kurang buat ini. Saya sendiri kan juga bukan. Mungkin sinyal, mungkin. Bukan orang yang pintar IT, tau Bu saya. Makanya ketika, apa namanya. Gampang ya, maksudnya itu dipakainya itu udah tidak ribet seperti yang lain. Makanya lah itu. Saya bilang ke Bu Eva. Udah Bu Eva pakai kelas pun saja. Bu Dewi gak ikut WIT ya? Gak ikut WIT? WIT. Ikut. Sampai nunggu tanggal 6, Bu. Nunggu tanggal 6. Tapi ikut, kan? Ikut. Ikut bareng Bu Emi itu ya? Lama ya, Bu. Iya. Ya, ya. Berarti ada berapa? Lima orang itu berapa dari KGB? Ini yang ada, yang belum keluar. Keluarnya mungkin ketiduran ini, yang lain ini. Ini yang mau izin keluarin, nge. Oh, ini monggo, monggo. Monggo. Saya tak nunggu ini. Waalaikumsalam. Gak menunggu. Ini kayaknya ada yang... Ada yang... Dari SDN 148 tiba duyut. Ini dari Bandung, ya? Bandung, ya. Tadi ada yang dari mana pangkalan? Oh, iya. Iya, saya share di KGB Kalimantan juga tadi. Kemarin lah yang sharenya. Iya. Ini kayaknya perlu ada sesi 2. Iya, iya, Bu. Bu Emi, iya. Bu Emi agak pelak. Sinyalnya. Sinyalnya, sinyalnya ini. Oh, iya. Terima kasih.